Perolehan medali, Olimpiade Paris 2024, hari Selasa, 30 Juli, update pukul 8 malam. Di peringkat pertama, masih ditempati oleh Jepang dengan 6 emas, 2 perak, 4 perunggu, dan total medali yang dikumpulkan 12. Di peringkat kedua, Perancis, dengan perolehan 5 emas, 8 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat ketiga, China, dengan 5 emas, 5 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat keempat, Australia, dengan 5 emas, dan 4 perak. Di peringkat kelima, Korea Selatan, dengan 5 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat keenam, USA, dengan 3 emas, 8 perak, dan 9 perunggu. Di peringkat ketujuh, Britannia Raya, dengan 2 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat kedelapan, Italia, dengan 2 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat kesembilan, Kanada, dengan 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat kesepuluh, Hongkong, dengan 2 emas, dan 1 perunggu. Di peringkat kesebelas, Jerman, dengan 2 emas. Di peringkat kedua belas, Kazakhstan dan Afrika Selatan, dengan 1 emas, dan 2 perunggu. Di peringkat keempat belas, Belgia, dengan 1 emas, dan 1 perunggu. Di peringkat kelima belas, Azerbaijan, Romania, Serbia, dan Uzbekistan, dengan 1 emas, dengan 1 emas, dengan 1 emas, dan 2 perunggu. Di peringkat kedua puluh satu, Turki, dengan 1 emas, dan 1 perunggu. Di peringkat kedua puluh dua, Fiji, Kosovo, Mongolia, Polandia, dan Tunisia, dengan 1 perak. Di peringkat kedua puluh tujuh, India, dan Moldova, dengan 2 perunggu. Di peringkat kedua puluh sembilan, Kroasia, Mesir, Spanyol, Hungaria, Irlandia, Meksiko, Swiss, Slovakia, dan Ukraina, dengan 1 perunggu.